Shalom saudara, jumpa kembali dengan saya Pendeta Utesa Putra dalam Nada dan Sabda. Kali ini kita akan menghayati sebuah lagu sekolah minggu berjudul Kucinta Keluarga Tuhan. Sebelum kita menghayati Sabda Tuhan, mari kita dengarkan keluarga Ibu Esther Pelangi menyanyikannya. Keluarga Tuhan, terjadi masalah sekali, semua saling memaksihin, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kucinta Keluarga Tuhan, terjadi masalah sekali, semua saling memaksihin, betapa senang ku menjadi keluarganya. Segitu masalah sekali, semua saling menonton! Tuhan! Lagu sekolah minggu ini cukup familiar, meski kita tidak tahu penciptanya. Cairnya singkat dan amat mengena serta mudah dicerna. Bukan hanya bagi orang dewasa, tetapi juga bagi anak-anak. Sejatinya, inti syair lagu ini berbicara tentang penerapan kasih sayang dalam hidup keluarga umat beriman. Saudara, syair lagu ini mengingatkan kita pada firman Tuhan dalam kolosetiga ayat 18-21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai Bapak-Bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nasehat Rasul Paulus kepada Jemaat Kolose ini amat lugas, yakni segenap anggota keluarga tanpa kecuali patut mengupayakan cinta kasih dan kasih sayang antara satu terhadap yang lainnya. Fondasinya ialah mengendalikan ego pribadi, menjaga emosi demi menghindari konflik. Di atasnya, kita bisa membangun sikap saling menjaga, saling mendukung, dan saling mendoakan. Saudara, dalam realitas spiritual, gereja ialah satu persekutuan. Rasul Paulus mengibaratkan masing-masing individu seperti anggota-anggota tubuh dan Tuhan Yesus sebagai kepalanya. Adapun dalam realitas sosial, gereja dibentuk oleh unit-unit keluarga anggota jemaat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gereja adalah sebuah keluarga besar dan Yesus adalah kepala gereja. Berdasarkan pemahaman di atas, kita, termasuk saudara dan saya, patut menyadari status sebagai anggota tubuh Kristus dan Kristus sendiri sebagai kepala gereja. Artinya, hal saling mengasihi dan saling menyayangi patut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah keluarga inti maupun dalam hidup bersama dengan umat beriman selaku anggota gereja Tuhan. Saudara, sampai di sini jumpa kita kali ini. Ayo, kita saling mengasihi dan saling menyayangi antar sesama anggota keluarga maupun dalam lingkup persekutuan jemaat. Mari kita wujudkan dengan saling memperhatikan, saling peduli maupun saling berbagi. Sampai bertemu kembali dalam nada dan sabda episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Kucinta keluarga Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semua saling memaksihi, betapa senang ku mencari keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati bahasa Tuhan. Kucinta keluarga Tuhan, ku cintaku keluarga Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dikluadanya Tuhan.